Kopi Liberica Rekomen untuk di tanah-tanah yang gersang Mudah adaptif Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Wow potongan oleh alami hadap KB cestek anda Wow Wow Cherry pemirsa nah ini yang dinamakan mencari umurnya jokin lain sering karena cari hejo bagus hasilnya bagus kalau mikirnya masih ah potas buah kan bisa kembang ini iya mulai siapin bahan juga begitu pun kopi Arabica sama iya kalau dua tahun ini tukung hari lain-lain mulai niru mulai ngintip-ngintip kancing 576 ya? ya jauh kembang telat tapi kembang Aduh Hai sebut batang tua ya Uduh ya semuanya itu tuh Wow copy Liberica kolet batang anap nangas gede ya selawih tujuh tahun lebih nah ini kopi libarika pemirsa wow kita potongan berang kemari ajak senyuteknya kenalan? senyutek juga benar ini .. benar THIS kan OUT serupa wabung si cahaya dah, wabung tiap nunggu si asetekan wabung asetekintilu wajim piyuternya mula kita menaruh di tulangan lagi uis monster mutil unindo uis monster mutil uis monster mutil selamat menikmati menggali pengaturan mau semua kopi juga kembali ke perawatan sambut ke lewe cantap tetapi setek jadi tahun 2 tahun jadi setek ini biasanya jadi buruan namun kopi robustana saya di kebun itu ayo nama anak oh biar setekan setekan malam kayak pemirsa luar biasa Bang Anjar juga bisa mutik kopi nih tuh maknya cuman konten perawatan doang mutil kayak kudu bisa lah cara pemetikan yang baik cara pemetikan yang baik ketik merah kalau yang baik yang baik ketik merah tapi kita anjurkan untuk kopi apalagi kita arahnya ke kuantitas yang penting dia tua bisa kita ambil yang jelas mah sekarang ini mah kan kalau petik merah ataupun apa pasarannya kita tersendat di pemasaran di pemasaran ibu teman-teman semua makanya kita arahkan ke budidaya untuk kuantitas ya kita juga kan lihat perekonomian masyarakat kita jadi selama ini petani kopi itu ngeluhnya itu di hasil bukan di harga kalau harga kopi itu cenderung stabil dia konsisten harganya walaupun ada peningkatan ada penurunan penurunan tidak drastis jadi yang kita harus gerakan yang harus kita rubah itu hasil panennya kuantitas nah jadi kita buat produksinya setinggi mungkin supaya perekonomian perekonomian petani kopinya bisa membaik yang penting kolot ya lah oke luar biasa terima kasih keren buat Kang Wana Kang Endang semuanya teman-teman keren luar biasa ini bibit semai kopi liberica ya kuker tambah sama entres ya klon klon rekomen Kang Wana luar biasa terima kasih mantap 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 mana oh waspada bibit liberica tanah tanahnya gersang pemirsa tapi untuk kopi liberica tumbuh dengan baik iya 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 bener iya bener orangnya sering kita ya iya 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 登録 Rko Hai 影片 tinggiri kelanjuran iya 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 selamat menikmati selamat menikmati